Intro Warga Jalan Belacus Gang Haji Daud Sukma Jaya Depok Jawa Barat Sore itu digegerkan oleh penemuan jenasa wanita cantik yang berada di dalam sebuah rumah kontrakan Jenasa itu terbujur kaku di atas tempat tidur Dengan kondisi tangan dan kaki terikat oleh sarung Tubuhnya pun tertutup oleh selimut Wanita cantik itu merupakan korban pembunuhan Lantaran terdapat luka bekas cekikan yang masih terlihat jelas di bagian lehernya Jenasa wanita cantik itu pun akhirnya dievakuasi ke RS Polri Kramatjati guna di otopsi Kondisinya tergeletak di atas tempat tidur Mayat perempuan ini hingga ini masih dalam penyelidikan Begitupun dengan pelaku dan penyebab kematiannya Hingga saat ini kami terus melakukan proses penyelidikan secara intensif Setelah beberapa jam pemeriksaan, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi korban Korban berinisial KRA Usianya 21 tahun dan masih tercatat sebagai mahasiswi semester akhir Universitas Gunadharma Depok Tak ada yang mengetahui secara pasti kejadian pembunuhan KRA Pemilik kontrakan mengaku tak mendengar satupun suara jeritan maupun kegaduhan pada sore itu Sama sekali enggak mendengar suara Suara gaduh, suara atau minta tolong, atau nangis Atau ngejerit-jerit gitu ya Biasanya kan perempuan yang enggak-engganya Nangis lah ya, suara tangisan gitu Ini suara tangisan enggak ada Padahal jarak? Padahal jarak kayak 2 meter dipisahkan dengan gudang aja nih Dari hasil keterangan saksi Rumah kontrakan itu ditempati oleh seorang ibu berinisial F selama satu bulan terakhir Anak lelakinya yang berinisial AA Sore itu memberitahukan kepada F bahwa di dalam kamar kontrakan terdapat jenazah seorang wanita AA pun mengakui jika ia yang membunuh KRA dengan mencekik lehernya 15 jam dalam pelarian, AA akhirnya diringkus tim Jatan Raspolda Metro Jaya di terminal bus Ki Ageng Cempeluk, Pekalungan Jawa Tengah AA merupakan seorang pemuda berusia 19 tahun yang tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran Dari hasil interogasi polisi terungkap bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Kamis 18 Januari 2024 Yang diawali dengan percekcokan antara pelaku dengan korban di dalam rumah kontrakan Ada pun AA dan KRA ternyata merupakan sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan asmara Selama dua minggu terakhir setelah sebelumnya kenal melalui media sosial selama empat bulan Kamu lihat dia sama cowok Kamu suruh dia ke rumah kamu, ke kosan kamu itu? Kontrakan Itu kontrakan kamu atau orang lain? Kontrakan orang tua saya sama saya Orang tua kamu, ya terus? Dia sendiri naik motor datang ke situ? Iya Terus? Terus pas sampai rumah kontrakan saya, saya take kosong, mau pasar dulu Iya Hanya berselang beberapa jam setelah diringkus, AA akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka Tak hanya pembunuhan, AA juga dikenakan pasal pencurian Lantaran ia juga sempat mengambil harta benda milik kekasihnya itu Sebelum akhirnya kabur melarikan diri ke Pekalongan, Jawa Tengah Sebelum pelaku kabur Di mana pelaku sempat mengambil barang-barang korban Seperti handphone, dompet Dan setelah itu kabur meninggalkan korban AA ternyata juga tak sepenuhnya jujur kepada polisi saat diringkus di Pekalongan Selain membunuh dan merampas harta benda milik kekasihnya itu Ada satu motif lain dibalik peristiwa ini Lantas apa motif sebenarnya dari peristiwa ini? Dan benarkah aksi ini bukanlah yang pertama kali? Dari Jakarta dan Depok Jawa Barat Tim Liputan untuk CSI RTV Pelaku mulai mencium dan memegang bagian tubuh daripada korban Di mana saat itu korban langsung berontak dan teriak Terima kasih telah menonton!